Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majhul Wasyuri'ah dan disyaratkanlah Bagi Pembayaran zakat atau membayar zakat Ayadadiz zakati maksudnya membayar zakat Ayyadadz al-syurut al-marafi hujubiz zakat Tambahan dari syarat yang telah disebutkan Dari wajibnya membayar zakat Ayadadiz zakat taksyil Lidhamirillahu Menkaksilkan pada domit Lahu Ayyadadiz zakat apa yang disyaratkan naibul failnya dari syurid syaratal di dua syarat yufidu anna niyata syaratun memberikan bahagia bahwa yang itu merupakan syarat dari dan juga dia merupakan rukun dari zakat ada pun salah satu dari syarat yang pertama dari dua syarat itu niyatun niyat wa'idna malikul imri ma'anakwa kesungguhnya sahnya setiap aktivitas atau perbuatan itu tergantung dari niyatnya ma'alam ya'ud al-malik ba'ad al-kha'ul selama pemilik harta tersebut tidak meninggal dunia setelahnya ha'ul satu takut karena di dalam pengeluaran zakat itu disyaratkan dua yang darahnya pertama adalah ha'ul sudah mencapai satu takut di dalam pengeluaran zakat mal yang kedua sudah memenuhi satu di miso itu niyatun niyat biqal bin di dalam hati ma'al muh niyat biqal tempat niyat di dalam hati lah mungkin tidak mengucapkan niyat ya yang tamiru annaum manjirun wa maktufun ala kalbin lafad lanukin ini muh tamir dibaca cer diatapkan ala kalbin atas lapak kalbin di balbin lanukin kahada zakat tumani sepert delapan kahada zakat tumani harta ini itu zakat tumani zakat hartaku contoh daripada niyat yang diucapkan di dalam hati jadi tidak disyaratkan diucapkan secara lapak tapi hanya cukup di dalam hati saja ya walau biduni hati walaupun dengan tanpa lapak farbu walaupun tanpa membawa lapak farbu di dalam peniakan zakat mal atau pengeluaran zakat tanpa menyebutkan kefarbuan itu sudah dianggap cukup menyebutkan tak hati niyat biduni farbin dengan tanpa adanya kefarbuan min beri zel di farbin di ya tanpa perlu kita membawa kalimat jatuh 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 kenapa tanpa adanya lapak farbu itu sudah dianggap cukup takvi ilah tak bunuh karena tidaklah ada apa zakat itu ilah faktor kecuali yang namanya zakat ya pasti namanya terhal yang par par ya dengan ucapan had 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 zakat kemarin berarti dengan kata-kata zakat itu sudah mengindikasikan bahwa apa yang dikeluarkan itu adalah zakat bukan sholat sholat aw harga sholat atau harta ini adalah sholat koh pandu saya aw sholat koh mab 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 harga atau hal ini itu zakat mab 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 Nafsid billahi nama Zakatman cukup dengan hadah zakatumani Bantah ini atau duit ini saya keluarkan untuk membayar zakat harta sah Nah ya itu sudah tidak akan cukup Walah ya tidak dianggap cukup Tidak dianggap cukup apa hadah fardumani Niat hadah fardumani Kalau kita lihatnya hadah duit ini itu fardumali kebanyakan harta Nah itu tidak dianggap cukup Ucapan fardumani itu tidak dianggap cukup Cukup, kenapa? Karena mencocokinya alfad hadah fardumali Bilka parati dengan kebarah wad nadri Karena ucapan tersebut itu masih muktamil Masih di mahal umum Kita bisa katakan Karena fardu itu bisa mencakup kepada zakat Kepada kapalah Kepada nak Karena kapalah dan nadri Ini juga merupakan hal yang wajib Maka kalau kita lihat Ya hadah fardumali Ucapan tersebut yang kita lihatkan di dalam hati Ini tidak dianggap cukup Karena niat itu bisa diarahkan kepada makna kapalah Atau makna nak Karena sama-sama pardu Ya Berbeda dengan kata niat Dengan ucapan zakat Itu sudah terarahkan kepada zakat Ya pahami Jadi wala yang tidak dianggap cukup Apa hadah fardumali Niat hadah fardumali Ini adalah kepaduan harta Nah itu tidak cukup Berarti orang tersebut belum dikatakan niat Niat Berarti orang tersebut punya tanggungan Untuk mengeluarkan zakat kembali Secara otomatis Apa yang dikeluarkan dengan liatan tersebut Harta fardumali Ini menjadi Malun sodakoh Menjadi harta sodakoh Bukan menjadi harta zakat Yang dia keluar Secara otomatis Masih punya beban Punya domat Punya tanggungan Banyak zakat Karena dari niatnya Ini belum mencukupi Untuk niat zakat Maha Jadi perhatikan Niat ini Mempengaruhi Ya Mempengaruhi Dari Apa yang kita keluarkan Kalau niat yang tidak mencukupi Berarti yang ada keluarkan bukan zakat Dia akan berubah menjadi seorang Koh Mendubah Kalau itu menjadi seorang Mendubah Maka kewajiban jahat anda belum tergubur Bukan Belum tergubur Berarti anda masih punya tanggungan jahat Ya Kalau Sa Di dalam Bintia Maka perhatikan masalahnya Bintia 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 Sama seperti halnya Kasus Ketika anda Punya hutang sholat Juhur Misalkan Anda belum membayar sholat juhur Tapi anda sudah melaksanakan sholat sunaf Hatta itu seminggu rokaan Sholat juhur anda masih belum terbang Ya Karena Yang anda kerjakan Adalah sholat sunaf Sudah Sedangkan Kodok juhurnya belum Adalah Misalkan Hatta anda sholat seminggu rokaan Tetap otak sholat juhur Masih Yang anda Bebarkan Di dalam dirian Anda sama Seperti hanya Bintia sholupan Atau mengeluarkan zakat Anda keluarkan zakat Maka Harta tersebut Bukan menjadi Harta zakat Tetapi menjadi Harta Sodakot Mandu Maka secara otomatis Anda masih punya beban tanggungan Untuk membayar zakat Karena yang anda keluarkan Itu bentuknya sodakot Fahami Ya Walau Yang ibu dan tidak wajib hukumnya Di dalam permasalahan yang Yang menentukan Yang menentukan Harta Menghususkan Harta Menentukan Harta Al-Ukhroji yang dikeluarkan Apa Mar Al-Ukhroji yang dikeluarkan Harta 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 Al-Ukhroj Al-Ukhroji yang dikeluarkan Tidaklah Tidaklah Mencakup Apa Harta yang dikeluarkan Al-Ukhroj Al-Ukhroji Dari selain Yamal Al-Ukhroji Kalau dia menentukan Harta Yang dia Kuangkan untuk Membayar zakat Maka Maka dia Tidak akan Ya Ya Terjadi Atau tidak akan Mengarah Kepada selain Harta Yang ditentukannya Harus Harta itu Yang dia Keluar Karena dia Menentukan Di dalam Niat mengeluarkan zakat Maka tidak akan Bisa Dia mengeluarkan Dengan yang lah Ih harus Dengan apa Yang dia Ta'irkan Di dalam Mengeluarkan zakat Yang dia akan Tentukan Gitu Paham kan Ya Jadi Al-Ukhroj Ya 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 Contohnya Seperti Dia Menentukan Di dalam Pengeluaran Kambing Dari Lima Tentukan 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 zakat berarti seniatnya pihak pengeluaran yang tidak sah karena yang dia keluarkan dengan barang yang rusak dia keluarkan itu jadi sodaka dan dia punya tanggungan lagi untuk membayar zakat zakat nah ini ya makanya di dalam pengeluaran zakat itu tidak diwajibkan menentukan mana barang yang ingin kita keluarkan wakil sama dan dari alasan ini karena si pemilik hatta tidak niat pada selainnya wakil sama dan karena alasan ini apabila berniat siapa malik berniat pada niata pada ucapan taklifan yang dia niat dalam hatinya apabila adanya mu'ayan yang sudah ditentukan untuk dikeluarkan zakat itu taklifan yang rusak maka zakatnya dari selain mu'ayan dia niat ya pertama dia niat di dalam mengeluarkan zakat pada apa yang ditentukan saya keluarkan zakat dengan kambing yang ini atau dengan harta yang ini tapi kalau nanti barang ini rusak harta ini rusak yang akan saya keluarkan maka berpindah kepada yang lainnya tapi niatnya kalau rusak kalau tidak memenuhi syarat ganti yang lain maka menjadi nyata pengu'ayan itu taklifan yang rusak ternyata memang apa yang ditentukan itu menjadi rusak wako'ah jawabnya ini law wako'ah maka bisa terjadi awa'al muhraj al-wairihi dari selainnya mu'ayan maka bisa lah dia keluarkan zakat dari selain yang ditentukan barang